ya ini ada sinmyoji akhirnya habisan oli jadi shakernya ngancing ini telah kita bongkar shakernya itu suka suka jadi harus wajib ganti ya ketuk milji dan ketuk milji yang tipe ini itu burungnya gak bisa di kolter burungnya itu harus ganti tidak bisa di kolter karena ini banyak bukan dari wajah ya disini kita ganti sudah kita siapkan sudah kita belikan kemarin ini pasien yang kehabisan oli ini sudah kita belikan perangkatnya ini katalutnya sudah belikan kita pasang ini bisa kalau mau di shock kita tuang bubuk itu bisa tapi karena ini itu pemiliknya itu segini standaran nanti kita belikan saja yang baru lebih aman dan lebih enak pemasangannya tidak resiko ya guys akibat telat oli telat ganti oli ini yang terjadi ini pistonnya macet pesatnya tidak hidup kita sudah siapkan alat-alat kita buka ya ini memakai piston asli dari Yamaha satu sat ini sekitar 500 kurang kodenya 5 ap kita buka ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk pemasangan ring pasang ring ini ring oli di bawah pusat tipis dua ini juga di bawah kita pasang ini pertama ini dulu kita pasang ini dulu ini in ini out kita paskan disini kemudian 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 kita taruh di atas saja kemudian yang satunya yang tipis yang tipis yang tipis ya kita pasang di bawah terus di ring yang dua ini yang kebal ini ada perbedaan yang ring ring yang ada lengkungannya yang ada lengkungannya ini ring yang ada lengkungannya ini ring yang ada lengkungannya silo ini berarti posisinya ada di paling atas dan yang tidak ada lengkungannya disini ini berada di tengah jadi yang kita pasang dulu yang tidak ada lengkungannya pasang dulu perhatikan ini celah ini kita harus kasih jauh dari celah ini jadi nanti kita celahnya dikasih disini ya celahnya buruknya harus ke atas T ini T ini harus posisi di atas jangan sampai kebalik tuh sudah T di atas dan celahnya ini harus barat di atasnya ini jadi jaraknya agak panjang kemudian yang T yang ada ring yang ada lengkungannya ini barat di paling atas jangan lupa buruk T disini harus menghadap ke atas juga kemudian setelahnya tempat yang kedua ini harus disini sudah kalau sudah ini siap dipasang kemudian kita pasang kancingannya yang satu kita pasang yang satu jangkut dulu baikannya apa kan teman kemudian sudah kita pasang pasang yang satu ya nanti yang satu ketika kita pasang jangan lupa ini selah-selah ini harus berjarak dengan yang satu jangan sampai sejajar kalau sejajar nanti bisa ngebul ya kawan-kawan kemudian kita kita siapa disini kita siapa disini kemudian kita siapa ini kan jangan lupa ini pensakernya kita kan disini kita buka burung kita buka ada 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 biasanya toko-toko ini wah nasi baru Ya, kurang baru Muji 13.5V Forking Terus kita lanjutkan ini Kepada Telan kampratnya Kita pasang ya Kita pasang ya Kita pasang ini selamat menikmati 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 ini setelahnya sama dengan Honda Grand Supra X Terima kasih dan kita kasih onis sedikit dan kita pasang ini sebelum kita pasang usahakan kita cek batang klepnya apakah ada goresan atau tidak, kalau ada goresan masih berganti tapi kalau bagus tinggal pasang kalau ada goresannya bisa nanti ngebul kalau nekat dipasang untuk pemasangan terklep saya menggunakan angstirana untuk kunci ini saya kasih karet caranya ini kita ambil disini per yang terapet taruh bawah jangan pasang kita akan ke kanak tetap teker selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelahuk terapet untuk kaluable selamat menikmati 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 selamat menikmati